Halo teman-teman, hari ini saya sharing tentang percobaan ya menanam tabu lampot sebenarnya sih mau bikin mini bonsai, semi bonsai ya semi bonsai jadi enggak bonsai-bonsai amat gitu enggak pendek-pendek amat kalau bonsai itu benar-benar bonsai kita potong pendek ini nanti tunas yang tumuh sini buah gitu jadi ini enggak ya, jadi kita mau bikin anggur di pot kecil, pot kecil-kecil banget nih lihat nggak kecil banget sih, kecil ya potnya kecil seperti ini dan kita mau coba buahin, nah kebetulan varian yang gampang berbuah itu adalah varian Jupiter teman-teman dan akademik ya, ini sudah terbukti ya, varian Jupiter ini kelebihannya dari rasa ya dari rasa sangat enak ya, rasanya cuma kekurangannya banyak ya dari nggak banyak sih kekurangannya buahnya terlalu kecil ya dan kulitnya agak tebal ya jadi sekarang sudah termasuk untuk pencinta anggur mungkin sudah mulai kurang, tapi untuk pemula, nah ini sangat direkomendasikan apalagi kalau mau dibikin bonsai ya nah ini dia nih bonsai teman-teman rencananya bonsai ini akan saya bikin 3 tersier ya disini satu, mengikuti ajirnya ya disini satu disini satu, ini dia ini sudah ada juga nih ini tunas air ya ini tunas air yang ini kebetulan pecah bud jadi ya sudah kita ini kan, kita pelihara ya nah disini karena saya cuma mau 3 ya teman-teman jadi nggak ada masalah, saya potong pendek karena sana juga sudah bisa tumbuh ini akan kita buang tunas air yang disini kita buang sisakan ini sementara yang ini nanti akan kita buang menyusul belakangannya nah ini biarkan saja dulu ini kosong berarti ya cantik nggak ya nggak cantik nah ini disini teman-teman ini yang budnya pecah sendiri dan sudah bawa bunga dan kemungkinan ini bisa jadi ya jadi buah ya nanti kita lihat aja kita biarkan aja ini umur satu bulan lebih ya nggak sih sebenarnya umurnya udah panjang udah tua sih sebenarnya karena ini dari tanam ini satu bulan ya satu bulan satu bulan lebih ya dari stek itu saya juga beli sih bibitnya ini bukan dari saya kalau di saya indukannya disana sudah saya rontokin daunnya sudah rontok daunnya sudah kita mau saya seterahatkan itu overdosis kemarin karena saya lepuk nah disini kembali lagi ini batangnya kecil ya ini stek teman-teman ini on root ini stek masih tumbuh pertumbuhannya sangat jelek terus saya potong tumbuh lagi sini potong satu kali karena stagnan ya potong sini tumbuhkan tunas yang agak vigor nah tumbuh alhamdulillah ya berlanjut nah disini teman-teman aduh saya membelakangi cahaya menghadap cahaya nah disini teman-teman kebetulan nah ini saya pakai rumput ya yang dicabut dari sekitar sini saya naikin disini untuk mengurangi panas nah teman-teman pertanyaan dari teman-teman biasanya gini kalau ditanam di pot sekecil ini apakah nanti dia ketika besar tidak akan kekurangan air nah pasti kekurangan air teman-teman kalau dia sudah bebas ini masalahnya nanti di air ya meskipun anggur itu tidak terlalu doyan air tapi takutnya terlambat penyiraman dapat menyebabkan kering ya teman-teman karena akar anggur itu sangat banyak ya makanya relatif pot-pot anggur itu agak besar ya kalau menyasalnya potnya kecil gini yaudah bisa bisa gak bisa pasti bisa ya dengan catatan jangan terlalu banyak tangkai atau tersiernya nanti untuk pembuahan kenapa karena itu berkaitan dengan jumlah jumlah daun yang aktif membuang air membuang air atau berespirasi istilahnya mungkin bahasa kerennya oke disini sudah bawa bunga ya nanti kita akan update apakah bunganya rontok apa enggak mudah-mudahan enggak ya dan ini akan saya pertahankan kita akan tunggu sampai nanti panen ya sampai sampai benar berbentuk beri ya sampai variation dan kalau kalau enggak ada yang ambil keburu keburu ngambil ya keburu ada yang ambil ya karena ini sekayaan sih kemarin sudah ada yang naksir cuma belum sempat balik lagi untuk ambil kalau belum dibayar berarti belum ada yang ambil oke teman-teman itu dulu intinya tidak susah membuahkan ya ini sudah berbunga untuk Jupiter itu gampang sekali oh iya medianya saya dominan sekambakar ya ini sekambakar tanah kayaknya ini enggak pakai petroganik ya teman-teman ini pakai sedikit kohe kambing tapi sedikit sekali sedikit sekali kohe kambing yang mateng ya ini pupuknya sendiri kalau pupuk enggak terlalu banyak pupuk ya saya sangat sedikit menggunakan pupuk karena trauma di Dixon ini ini Dixon klasternya kemarin gede-gede teman-teman tapi terpaksa harus dibuang karena overdosis overdosis terjadi karena bukan saya memberi pupuk terlalu banyak tapi pergantian pupuk dan pupuk yang saya pakai itu ya maklum saya bukan ahlinya ternyata pupuknya palsu teman-teman syukur-syukur dia masih hidup beda ceritanya dengan MF yang di pot itu sudah ko ya sudah tewas oke balik lagi nah jenis pupuk yang saya pakai di pot ini hanya Ponska ya Ponska plus yang kalau sekitar perkiraan itu harganya sekitar 190 per 25 kilo ya teman-teman atau teman-teman juga bisa pakai NPK 16-16 kalau memang potnya enggak banyak tanamannya enggak banyak sebanyak saya ya lumayan ini ada sekitar berapa hampir 20 ya 20 pohon nah teman-teman bisa pakai NPK 16-16 ini juga bagus kok itu teman-teman bisa cairkan ya bisa cairkan misalnya 1.4 sendok makan sedikit banget ya jangan sampai banyak sedikit aja 1.4 sendok makan atau setengah sendok teh sedikit banget ya seginilah setengah sendok teh per 2 atau 3 liter air nah disini kalau saya sarankan 2 liter air kalau mengikuti saya ya saya tabur ya teman-teman sedikit banget sedikit tabur tiap minggu seperti ini masih kelihatan ya ada pupunya itu putih-putih kalau Ponska plus itu putih jadi seperti itu saya tidak lagi berani untuk berganti-ganti pupuk nah beberapa tanaman disini sudah dibiasakan untuk menggunakan pupuk tabur ya teman-teman apalagi musim hujan kayak sekarang saya agak khawatir untuk kocor ya teman-teman ini juga nih trans ini juga overdosis ya kemarin dan syukur-syukur dia gak mati ya kemarin ada 3-4 klaster disini saya buang karena lihat tangka ini kecil sekali kalau dipaksakan buah-buah ini dia saya buang karena memang tidak semestinya bawa buah syukur-syukur dia masih hidup oke teman-teman sekian dulu bonsai mini semi bonsai anggur jupiter ya tingginya ini sekitar sepusar ya teman-teman ini sepusar ya sepusar ya se dada lah se dada tingginya ini rencananya nanti pembuahnya disini oke sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati